Terkait dengan cara menyelami rasa, semisal saya punya luka batin, pengabean, masa kecil hingga saya yang dewasa menjadi orang yang gak enakan, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, mengalah biar gak kehilangan siapapun karena takut diabeikan lagi hingga akhirnya bapak belur sendiri. Nah, tata cara menyelami rasa, pengabean hingga ia terlepas, itu gimana caranya ya mas dan teman-teman semua gitu? Jadi yang terpenting dari metode letting in ada. Murid-murid tadi menyampaikan ajaran-ajaran dari guru-gurunya yang dianggap tercerahkan itu kan yang jelas disitu ada conflict of interest mas, banyak kepentingan mas, entah itu soal legitimasi politik, bisnis, dan lain sebagainya, dan seterusnya, mungkin gak itu terjadi? Mungkin. Karena apa? Belum tentu muridnya sama tercerahkan seperti gurunya. Karena cuma mengikuti kan? Ketika kita mengikuti seseorang, biasanya ego bermain disitu. Ego pasti merasa, wah ini guruku ini, aku gak mungkin bisa mengalami hal yang sama. Akhirnya dia, kayak gini loh, misalnya aku ngomong A, B, C, D, E ya, mas Sentra nangkepnya pasti beda, tergantung pemahamannya mas Sentra. Nah, ketika aku bilang A, bisa saja mas Sentra nyampaikan ke om Jokowi, pasti beda jauh. Dan pada zaman itu, belum ada namanya tulisan, kata-kata kan. Terus di zaman selanjutnya baru dibukukan. Jadi belum tentu ya, belum tentu itu apa yang dipahami oleh orang yang tercerahkan tersebut. Nah, kalau kemudian digembar-gemborkan, kalau kamu pengen selamat, kamu pokoknya harus niru semua perilakunya sosok ini. Bagaimana caranya berjalan, caranya makan, caranya bersenggama, caranya menikah, kawin itu harus berapa, terus kemudian segala macam cara, entah itu di luar konteks ritual beragama dan lain sebagainya disuruh niru, dan harus niru, berarti gak salah kalau itu dibilang pembodohan dong. Tergantung. Jadi gini, ketika kondisi manusia itu tidak sadar, mereka terkesan perlu diatur. Tapi ketika dia sadar, dia gak mungkin nyolongkan. Tapi orang sadar, pasti ada urgensi nyolong. Akhirnya perlu diatur, kamu gak boleh menyolong, gak boleh selingkuh sama istri orang, gak boleh ngambil hak orang, gak boleh anu. Tapi hal itu akan cenderung membuat orang semakin tersesat. Karena apa? Aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi yang paling benar adalah menumbuhkan kesadaran masing-masing orang. Jadi yang poin pertama yang paling penting adalah mengajarkan kesadaran sejak dini. Karena ketika kesadaran tidak diajarkan sejak dini, maka diperlukan aturan. Karena ketika kita tidak benar-benar sadar, maka ada dualitas. Ada yang berusaha buruk dan ada yang berusaha baik. Di situ perang. Makanya perlu diatur. Berarti orang yang sudah menemukan kesadaran, sesuai fitroh tadi, sudah gak butuh agama dong seharusnya. Yes. Karena dia sudah tahu, apa ya, inspirasinya itu udah tahu dia. Jalannya kemana, oh nyolong itu jelek, udah tahu dia. Gak mungkin nyolong, kan dia udah tahu secara aktual nyolong itu, ya buat apa dia nyolong kan gitu kan. Tapi kalau orang gak benar-benar sadar, dia perlu dikasih aturan, ini loh kamu jangan nyolong. Nanti kamu masuk neraka. Karena dia belum benar-benar sadar. Tapi ajaran untuk yang memberikan aturan juga tidak begitu efektif. Karena aturan ada untuk dilanggar. Nah, Mas, kalau bahasanya Mas Riko kan inspirasi. Kalau bahasa orang beragama, agama apa aja, sebut dia dapat wahyu. Itu gak ada bedanya menurut Mas Riko? Nah, di sini. Wahyu itu biasanya tidak berupa kata-kata. Ya kita hanya tahu aja. Tahu aja? Tahu aja, tiba-tiba tahu aja. Bukan berupa kata-kata, tapi... Sorry, sorry. Sorry, kalau kemudian wahyu bukan kata-kata, tiba-tiba tahu. Terus kemudian di kitab-kitab suci itu ditulis kata-kata segitu banyaknya. Berarti termasuk karangan dong? Belum tentu. Belum tentu. Ketika kita tiba-tiba tahu, kita kan harus mengucapkannya berupa kata-kata. Berarti kan tafsirnya dia terhadap... Terhadap itu, pengalaman aktualnya. Terhadap pengalaman... Makanya kok tiap nabi pasti beda-beda. Karena area otak kirinya pasti tradisinya beda-beda. Makanya dari tradisi wilayah A itu akan gagal ketika dipakai di tradisi wilayah B. Karena udah pasti beda. Dari struktur budaya juga pasti beda. Ketika itu dibaksakan, ya susah. Pasti akan terjadi fanatisme. Wah repot juga ya. Terus kemudian mendokumentasikan pengalaman... Apa itu namanya? Kerohanian seseorang yang sangat... Yang harusnya yang bisa menafsirkan adalah orang itu sendiri. Sementara orang itu sudah meninggal. Terus sahabat-sahabatnya menafsirkannya. Bariskan juga ya mas ya? Ya yang paling benar itu adalah menafsirkan pengalamannya sendiri-sendiri. Menafsirkan pengalamannya sendiri-sendiri. Ketika kita menafsirkan pengalaman orang, pasti ya tergantung sudut pandang kita. Kita nggak tahu kita sedang memakai kacamata hitam. Ya tampaknya hitam. Padahal ya nggak. Jadi ketika misal Cakno ya. Cakno punya pengalaman A. Terus bagiku B. Ya kan salah bagiku. Padahal pandangan Cakno benar. Tapi ketika tak tafsirkan pasti salah. Jadi ketika seorang tercerahkan mati, ya sudah selesai harusnya. Oke, teman-teman banyak yang tanya soal info Kopdar di Surabaya itu di Hotel Papilio. Atau hubungi nomor ini ya. Saya tulis ya. Silahkan dilihat itu di chat. WA aja nanti info Kopdar-nya nanti tanggal 4 di Hotel Western Papilio. Jalan Ahmad Yani ya. Nah acaranya nanti di situ. Teman-teman nanti bisa daftar. Usahakan sebelum tanggal 2 Februari ya teman-teman ya. Nah, Mas Riko, soal intuisi atau inspirasi atau wahyu tadi. Saya pikir udah nanti mungkin teman-teman sudah nangkep lah ya. Udah bisa nangkep sendiri, menyimbolkan sendiri gitu. Saya sekarang pengen geser ke meditasi katarsis. Katarsis meditation. Itu apa sih Mas Riko? Jadi katarsis ini adalah clearing, clearing samskara. Biasa maletting ini tuh termasuk katarsis. Pembersihan. Pembersihan. Jadi ketika kita tidak punya filter, artinya kita tidak melihat matahari dengan kaca mata hitam, matahari akan tampak oranye. Tapi ketika kita pakai kaca mata hitam, bahkan warna hijau juga tampak hitam. Oke, 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 oke. Dan nanti di acara tanggal 4 itu dihajarin nggak, Mas? Cara melihat dan melepaskan diri dari pikiran, gitu. Jadi kita melihat sesuatu, kita tidak selalu kemudian menggunakan pikiran, gitu. Itu gimana tuh? Tapi untuk poin yang penting adalah ketika kita berusaha lepas dari pikiran, maka kita tidak bisa lepas. Oh, karena kita berusaha? Karena ada effort? Karena pada dasarnya kita sudah terlepas dari pikiran. Oh. Kayak ruang ini pasti sudah terlepas dari... Tugas kita tuh semuanya menyadari aja, ya? Hanya menyadari. Sadar bahwa kita sedang sadar. Itu sudah selesai, Mas. Sadar bahwa kita sedang sadar. Itu sudah selesai semua masalah. Oke, oke, oke. Menarik. Yuk, teman-teman, sasaran kan datang, ya? Ini acara luar biasa. Sumpah, teman-teman nggak perlu bayar mahal-mahal. Silahkan datang di tanggal 4. Yang nggak bisa datang, nanti bisa lewat online, ya. Bisa konsultasi online dengan Mas Riko. Dan mungkin lebih asik kayaknya. Yang di Jakarta, sabar dulu. Sementara kita di Surabaya dulu, ya. Gini, Mas Riko, ya. Soal kesadaran ini kan sebenarnya memang sekarang 2024 itu hampir menjadi tren, gitu, Mas. Orang semuanya pada lari ke belajar tentang kesadaran, gitu. Artinya, mereka sudah berani menggeser status quo. Belif-belif yang lama tentang dogmatisme, buta sebuah agama. Itu mereka udah mulai banyak keluar, gitu. Prediksinya Mas Riko ini akan semakin membesar menjadi sebuah kesadaran kolektif, apa nggak? Menurut Mas Riko, loh. Semakin membesar. Semakin membesar. Tapi ada satu poin yang harus kita berhati-hati. Oke. Misalnya, kita harus waspada terhadap jebakan dari otak kiri kita. Jadi kayak kita misal, di sebelumnya kita bilang bahwa, aku ini adalah ini, ini, ini. Terus otak kiri kita setelah belajar kesadaran teorinya, otak kiri kita berkata, aku adalah ketiadaan. Sama, kan? Cuma sebatas verbalisasi kata-kata yang dipercaya. Masih sebatas belief. Bukan ke pengalaman aktual. Kalau kita ingin mengalami pengalaman yang aktual, ya kita harus bisa menyadari dari mana kata-kata aku adalah ketiadaan ini muncul dan kemana kata-kata itu berpulang. Karena kebanyakan orang pasti terjebak di konsep. Dan itu lebih berpahaya daripada gak ngapa-ngapain. Lebih baik gak ngapa-ngapain. Jadi Mas Riko yakin ya, gimana sih logikanya kan? Karena masih banyak teman-teman yang, Mas berarti hidup ini effortless dong, gitu. Berarti kita gak perlu ngapa-ngapain dong. Padahal dari kecil kita ditanamkan, kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, kalau kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Lakukanlah sesuatu yang berbeda, gitu. Bagaimana dengan pertanyaan tadi, Mas? Nah, yang perlu kita tanyakan pada dasarnya adalah, hidup itu apa? Hidup itu yang mana, gitu. Yang mana? Hidup itu yang mana? Apakah hidup ini yang dinamakan seonggok fisik yang lahir dan kemudian mati? Ataukah background dari segala sesuatu yang muncul dan tenggelam? Ketika kita mengalami secara pasti apa itu kesadaran, otomatis kita tahu bahwa hidup adalah kesadaran itu sendiri. Dan bukan fenomena yang terjadi di dalamnya. Nomena lah istilahnya. Jadi kayak misalnya papan tulis. Papan tulis kita coret-coret. Sebagus apapun gambar papan tulis, itu bukan sebuah realitas. Realitasnya adalah papan tulis itu sendiri. Dan dengan dicoret-coret, bukan berarti papan tulis layar putihnya itu lenyap. Kan tetap ada, kan? Cuma ketutup aja. Iya, Mas. Mas Yendra, kalau mau gabung ke grup WA Ngajiroso, bayar berapa? Oh, nggak perlu bayar, Mbak Lastri. WA saya aja nanti saya masukin, ya. Pada saat manusia tidur, yang tidur itu apanya, Mas Riko? Yang tidur adalah diri fiksinya. Diri fiksinya. Makanya kenapa ketika kita bangun, kita tahu bahwa semalam nggak ada mimpi. Ataupun kita tahu bahwa semalam ada mimpi. Berarti ada keterjagaan yang konstan. Oke. Nah itu diri kita yang sebenarnya. Itu hanya bisa dialami ketika kita udah terbiasa ada di posisi kesadaran. Jadi pertama satori, terus kita membayasakan di kehidupan sehari-hari. Terus pelan-pelan akhirnya kita sadar ketika tubuh kita tidur. Itu ada keterjagaan konstan. Bahkan ketika mimpinya muncul, kita sadar bahwa ada mimpi. Kita nggak terjun bebas ke dalam mimpi. Wah, ketambah cerdas sih ngobrol kan Mas Riko. Mas, aku kebetulan bawa teman, Mas. Nah, temanku ini namanya Om Sokrak, Mas. Nah, enggak ada li om Sokrak, Mas. Cerita soal meden, terus hantu, terus gitu ya, Mas. Ya, bayangin coba di rumah gitu. Anak-anak diceritain kan ya pada nggak bisa tidur, segala macem. Tapi dia itu, saya yakin apa yang diceritakan ke saya itu nggak bohong. Saya yakin itu, saya yakin itu nggak bohong. Tapi saya nanti pengen jelas, pengen-pengen tahu lebih jelas kira-kira menurut Mas Riko, dia sedang mengalami apa sih gitu. Ketika dia naik motor gitu ya, terus tiba-tiba bensinnya habis. Dia didorong sama gundul, sama tuyul atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi itu dia mengalami gitu. Terus kemudian tiba-tiba berhenti. Ternyata ada orang kayak semacam kayak berbaju api gitu, sebelah kanan gitu. Nah, Uripeo selalu lihat hal-hal kayak gitu. Apa mungkin saya semprawuti pikirannya atau gimana, aku nggak tahu ya. Ini secara-secara sain, atau mungkin gara-gara dia jarang tirakat terus, jarang tidur, saya nggak tahu. Nah, saya ingin tahu, kira-kira kalau dalam perspektifnya Mas Riko itu, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, ketika tergantung, kita mau menjawab dari sudut mana? Kalau dari sudut kesadaran, ya nggak ada. Bahkan yang namanya Sodrat nggak ada. Yang namanya, oh nggak, oke. Nggak ada. Riko bahkan juga nggak ada. Tapi kalau kita bahas dari sudut pikiran, maka berarti pikiran adalah sesuatu yang powerful. Dan kerugian besar ketika atensinya ada di makhluk air. Kalau atensinya misalnya digeser kekayaan, pasti udah sangat-sangat kaya kan. Atensi ku kan peluang terus. Dia nggak pernah ketemu Weten, ketemu peluang. Eh Mas Indra, beli ini, beli ini, disewakan gitu terus. Ya bener, bener. Tapi ketika atensinya berarti kan sangat kuat kok. Iya kan? Iya, iya, iya. Ketika dia atensi setan aja, muncul setannya, apalagi atensi kekayaan kan gitu lah. Cuma ya kita, kita nggak mau ngatensi ke hal-hal yang enak gitu loh. Tapi bener loh Mas. Tapi nyata ini, soal-soal atensi itu nyata. Saya pernah kan ngobrol sama Pak Agung WB gitu ya. Sebenarnya semua itu karena atensi aja kok Mas Indra. Mas Indra kemana-mana dapat peluang karena atensinya ke situ. Ya kalau atensinya ke hantu, ke makhluk halus ya beneran akan terjadi sesuai atensi gitu kan. Nah, atensi itu sebagian besar dipengaruhi oleh pendamaan emosi kita. Ketika kita waktu kecil sering stress, pasti atensinya kalau nggak kebencana ya, ke makhluk halus. Itu pasti. Kenapa Indihom-Indihom pasti nerawangnya ke makhluk halus dan bencana. Iya, iya, iya. Tapi kalau... Karena dia masaknya dibully, segala macem. Dan itu belum dibiarkan masuk. Otomatis itu mewujud ke pandangan-pandangan visual yang dianggap wangsit. Sita, sebentar. Mas Riko kan ngajarin untuk kemudian kita effortless. Iya kan. Dengan menyadari. Dengan menyadari gitu kan. Tapi tadi sempat mengatakan, ya orang itu tergantung atensinya gitu. Sebenarnya kalau orang pengen berlimpah, pengen kaya secara materi gitu. Ya nggak salah dong kalau kemudian atensinya diarahkan ke sana dan dia akan seperti itu. Gimana? Ya betul. Tapi masalahnya adalah mengubah atensi itu sangat sulit. Kalau orang terbiasa dari lahir atensinya ke makhluk halus, itu dirubah ke kekayaan. Itu akan sangat sulit. Oke. Karena selama bertahun-tahun dia sudah membiasakan otaknya, perasaannya, dan seluruh sistem tubuhnya untuk atensi ke makhluk halus. Tapi ketika dia membersihkan samskaranya, otomatis itu akan sangat mudah. Mantap. Ini luar biasa ini. Ini konten keren. Ya teman-teman, sorry ya. Itu macet-macet ya live-nya. Nggak apa-apa, nanti nonton di Youtube aja. Dan, ostah, percaya sama saya. Datang tanggal 4. Nggak bohong, ya? Serius. Nanti kita hajar Mas Riko bareng-bareng. Assalamualaikum Mas Zendra dan teman-teman semua. Saya mau tanya tentang keresahan dalam hati saya. Terkait dengan cara menyelami rasa. Semisal saya punya luka batin, pengabean, masa kecil hingga saya yang dewasa menjadi orang yang nggak enakan. Berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, mengalah biar nggak kehilangan siapapun karena takut diabaikan lagi hingga akhirnya babak belur sendiri. Nah, tata cara menyelami rasa, pengabean hingga ia terlepas. Itu gimana caranya ya Mas dan teman-teman semua? Jadi, yang terpenting dari metode letting in adalah memasukkan letting in di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena pasti kehidupan sehari-hari itu adalah kejadian-kejadiannya memicu pendahaman emosi kita. Pasti. Apapun kejadiannya, pasti terpicu. Misal kayak aku tadi macet gitu ya. Pasti kan terpicu kan? Kayak rasa kesel atau rasa apa. Jadi, apapun yang dialami pasti akan memicu. Dan bagi Om Joko belum tentu itu memicu emosi yang sama. Jadi, tergantung orangnya. Dan alangkah baiknya ketika kita bisa memasukkan suatu metode ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nggak terbatas sampean meditasi sejam terus 2-3 jamnya libur. Kan itu aneh. Nggak mungkin bisa. Jadi, bagaimana caranya meditasi masuk ke dalam 24 jam kehidupan kita. Ya, awalnya kita harus nggak lari. Kita harus tahu alasan dibalik kenapa ada urgensi untuk bermeditasi. Itu pasti akan banyak yang tersibak. Karena pasti ada alasan tertentu kenapa kita ingin belajar meditasi kemudian meditasi. Itu. Pasti ada alasannya. Entah lagi bermasalah finansial, entah lagi stres, entah lagi galau. Pasti kita lagi ada sesuatu dan kita ingin melenyapkannya. Nah, saya ini kan bapak pak tukang saya, mas. Pak tukang saya ini bertahun-tahun kan nukang. Pengennya hidupnya kan maju dan berkelimpahan. Akhirnya suatu hari, apa itu namanya, tak suluh dari YouTuber. Tapi YouTuber-nya di bidang sapi, transaksi jual-jual sapi di pasar sapi. Nah, saya nggak tahu itu malah menuju keterbatasan apa nggak sesuai sama fitrohnya dia apa nggak. Tapi kalau kemudian kita udah punya pekerjaan tetap seperti itu dan hidup, rasanya kok stagnan kok gini-gini aja kerja hari Senin, Sabtu dipakai bayar ini sudah habis lagi-habis lagi. Nah, caranya bangkit menjadi orang yang berlimpah sesuai ekspektasi, punya keinginan berarti ini kan ya. Kalau menurut Mas Riko, yang harus dilakukan oleh pak tukang saya ini harus bagaimana, Mas? Jadi semesta pasti mengarahkan ke jalan yang enak. Iya kan? Jadi semua aliran sungai pasti arahnya ke lautan. Pilihan kita cuma dua, kita mau ikut aliran semesta atau kita nolak. Jadi semua aliran semesta pasti mengarah ke kebaikan individu. Meskipun individunya aslinya fiksi. Tapi kita sejak kecil dididik untuk punya hasrat dan keinginan sendiri. Itu, intinya itu. Dan ketika keinginan kita bertolak belakang dengan aliran semesta, otomatis kita menderita karena kita tidak bahagia. Kalau pak tukangnya bahagia dengan profesi tukang, ya nggak ada masalah kan? Tapi ketika dia nggak bahagia, terus banyak masalah, terus dia tiba-tiba diarahkan jadi YouTuber dan berhasil, ya berarti arahnya di situ. Kalau dua-duanya dan bahagia? Ya, it's good. Oke. Tapi kalau kemudian udah dua-duanya, tapi kok stagnan aja? Apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, dibalik rasa stagnan itu, peristiwa stagnan itu pasti ada semacam emosi yang dipicu. ngeluh dan lain sebagainya gitu, ya? Nah, keluhan itu kan adalah ekspresi dari perasaan yang tidak disadari. Oke. Tapi ketika kita mau mengalami emosi yang tidak nyaman itu secara total hingga lenyap, akhirnya kita gerak-gerak sendiri. Otomatis. Karena kita tidak terpisah dari aliran laut itu sendiri. Nah, berarti yang harus dilakukan oleh pak tukang ini apa? Menyadari samskaranya. Contoh, contoh, contoh. Diverbalkan aja, misalnya pas dia lagi santai-santai sambil ngerokok gitu. Lagi ngerokok, terus dia keinget, apa namanya, kerjaannya. Aku kok ngini terus, ya no yang ini, kok gini-gini aja. Nah, disitu kan sebelum verbalnya muncul, pasti ada perasaan tertentu kan. Yang ditolak, sehingga karena nggak bisa keluar, akhirnya dia mencoba keluar lewat pikiran. Sedangkan pikirannya juga tidak diizinkan untuk keluar apa adanya. Ditahankan. Dipikirin lagi kan. Otomatis dia tidak bisa mengalami katarsis lewat verbalisasi pikiran. Akhirnya stuck pola energinya di tubuh dan akhirnya ya looping. Tapi ketika dia mampu menyadari di detik pertama emosi nggak enaknya muncul, yaudah selesaikan. Itu pasti akan terpicu terus sampai habis. Sampai terlurah semua dan kemudian inspirasinya datang, kemudian dia jalan sendiri udah. Aku masih belum ngeh, mas. Caranya yang paling gampang itu maksudnya, dia kan nyesal lah dia, putus asa. Ibaratnya kok gini-gini aja gitu. Artinya dia cuma cukup ngerjakan aja, yaudah jadi tukang, terus kemudian setiap hari minggu pergi ke pasar sapi gitu. Tapi yang ingin sepertinya perasaan yang harus dibangun gitu loh, supaya ada naik level gitu loh. Nggak ada yang dibangun. Nggak ada. Orang bingung karena terbiasa dengan sesuatu yang rumit. Jadi semua teknik meditasi pasti rumit. Akhirnya kita terbiasa di situ. Padahal meditasi yang kita alami sebenarnya adalah sesuatu yang simpel. Kayak ruang-ruang ini kan kosong ini kan simpel, sangat simpel. Tapi ketika kita terbiasa dengan sesuatu yang rumit, kita bahkan akan cenderung overlook lah terhadap sesuatu yang simpel. Padahal segala sesuatu pada dasarnya simpel. Kesadaran itu hal yang paling simpel dibandingkan sampai harus belajar ilmu tukang, ataupun ilmu teknik, ataupun ilmu ekonomi, itu sangat-sangat simpel. Tapi karena kita terbiasa untuk berada di obyek yang sangat rumit, dan kita terbiasa otak kiri kita nafsirin macam-macam menjadi sangat rumit, sangat rumit, kompleksitas, kemudian terjadi ruminasi, akhirnya ya kita cenderung overlook ke sesuatu yang simpel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!